Intro Video kali ini kita akan berjalan ke Kayu Agung Kayu Agung adalah ibu kota dari Kabupaten Ogan Komring LR Yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang dengan sangat signifikan Kayu Agung yang sering diarani oleh Wong Pelembang sebagai Hollywood Holy yang artinya Agung dan Wood artinya Kayu Namun dibalik aranan ini sebenernya Namo Kayu Agung punya makna dewe Dan apa sebenernya muasal dari Namo Kayu Agung Peh kita ulas dan tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Pelembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Pelembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Macek Wicek, apa kabar Kayu Agung, salam sedolor dari Mangdayat Kali ini kita akan mengulas mengenai muasal dari Namo Kayu Agung Pecah yang sudah Mangdayat bahas di awal Kayu Agung ini memiliki perkembangan kota yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini Yang sama-sama kita tahu Kayu Agung ini merupakan daerah perlintasan Yang membuat kota ini populer dan cepat berkembangnya Ditambah lagi sudah adonnya tol Kayu Agung Yang membuat akses dan dari ke Kayu Agung ini semakin cepat Mangdayat sekarang lagi adon di Kayu Agung Kayu Agung berjarak kurang lebih 65 km dari kota Pelembang Merupakan jalur transit dari ataupun menuju kota Pelembang Senyum kita adalah senyum kita Alam Raya of Sul Sumatera Alam Raya of Sul Sumatera Semakin berkembangnya kota Kayu Agong, pastilah diiringi dengan tingkat intelektual masyarakatnya yang meningkat. Terjinggo dari pendidikan masyarakatnya lebih dari 70% berpendidikan di atas SMA maupun syarjana. Walaupun di urutan pertama dan kedua mata pencarian utama masyarakat Kayu Agong masih didominasi petani karet dan petani sawah. Namun di urutan ketiga berprofesi sebagai pegawai yang menunjukkan tingkat pendidikan sudah dikatakan baik. Kayu Agong memiliki kelengkapan yang bisa dikatakan standar nasional. Pada tahun 2008 telah berdiri UNISKI, Universitas Islam Oki, lapangan olahraga, rumah sakit umum tingkat nasional, sekolah menengah atas yang sudah standar nasional, serta beberapa objek wisata. Peningkatan ekonomi masyarakat jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Perkembangan ini pun dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha yang menganggap Kayu Agong berpotensi sebagai peluang usaha. Untuk perkembangan pariwisata di kota Kayu Agong bisa dikatakan cukup bagus. Pecah contoh mulai dipublikasi kenyau dan teloko yang merupakan destinasi yang cocok untuk para petualang yang pengen menikmati suasana alam yang asli. Kemudian kawasan kota Lamo Kayu Agong yang menawarkan suasana tempoh dulu dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial di kawasan pecinan yang memikat. Danau Teluk Gelam Bagi kamu yang senang berolahraga dayung ataupun ski, danau Teluk Gelam bisa juga jadi destinasi wisata di Kayu Agong yang tepat. Rumah 5 100 Tiang Daya tarik wisata rumah 5 100 Tiang ini adalah arsitek tradisional perpaduan antara Melayu, Cino, dan Arab yang masih kental. Berserta ratusan Tiang yang menjadi fondasi rumahnya. Dan masih banyak lagi. Kita adalah senyum kita Oke Bice, tahu gak? Kota Kayu Agong ini pernah mendapat predikat yang kurang bagus, yaitu kota Duta. Dimana dalam 5 tahun terakhir ini kota ini sudah mulai bagus, berangsur dan mulai hilang. Menarik lainnya, dengan berkembangnya kota Kayu Agong ini ialah perlahan demi perlahan hilangnya stigma negatif tentang kota Kayu Agong. Kayu Agong pernah disematkan sebagai kota Duta. Duta adalah sebutan untuk oknum yang beropesi sebagai penjahat di luar negeri. Walaupun, tidak galo-galo masyarakat menerima dengan julukan ini. Ya wajar sih, karena presentasi oknum Duta ini juga tidak seberapa. Tidak bisa dikatakan mewakili masyarakat dari keseluruhan. Hilangnya stigma negatif ini, bisa dirasakan dengan menurunnya tingkat kriminalitas dari tahun ke tahun. Dunia Duta Kayu Agong telah terhembus hingga 3 dekade, sejak tahun 1960-an sampai 1990-an. Pertama kali muncul nih yang namanya Duta ini pada tahun 1950-an, tapi belum signifikan. Menjuru dunia Senyum Sriwijaya Betua bijakmu Malkofa Senyumunan indah Adalah senyum kita Kayu Agong dikenal dengan Margo Siwa atau Sembilan Marga. Sembilan Marga tersebut adalah Kayu Agong Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Sukadana, Paku, Mangunjaya, Sida Kersa, dan Juwa-Jua. Namu Kayu Agong secara umum berasal dari Kayu Agong. Dulunya terdapat pohon-pohon yang berukuran besar, bahkan ador yang berukuran berdiameter sampai 4 meter. Kemudian disimpulkanlah oleh para petua, pohon itu sebagai kayu, sedangkan besar itu Agong. Jadi, ciri khas pohon Kayu Agong ini berukuran besar dan memiliki urat pohon yang tembol, dan memiliki akar yang besar dan menjulur. Selain itu juga terdapat akar yang menjulur dari atas ke bawah. Senyum bunang indah Halo, mance-bice. Mang Dayat lagi ada di Ema Mulyadi. Tempat kemplang kerupuk. Langsung dipengrajinnya. Jadi, kalau misalnya salah satu oleh-oleh khas dari Kayu Agong, ialah kemplang kerupuk ini. Kemplang kerupuk iwa keci, katong Pelembang. Alam Rayal South Sumatera Demikianlah ulasan Mang Dayat mengenai kota Kayu Agong. Di akhir video, Mang Dayat mohon dukungan Mang Cek-Bicek untuk support channel Mang Dayat dengan subscribe, like, share, dan komen membangunnya. Agama Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Pelembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepadalah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum seri bijaya, betulah bijakmu, Mang Kofa. Senyum unan indah adalah senyum kita. Senyum si bijaya, betulah bijakmu, Mang Kofa. Senyum unan indah adalah senyum kita. Senyum si bijaya, betulah bijakmu, Mang Kofa. Senyum si bijaya, betulah bijakmu, Mang Kofa. Senyum unan indah adalah senyum kita. Adalah senyum kita. Terima kasih.